Intro Manga One Piece chapter 966 versi ilegal sudah rilis Satu lagi keanehan tentang Marshall The Teach dimunculkan Dari apa yang dikatakan oleh Bagi pada Manga One Piece chapter ini Teach sama sekali tidak tidur selama 3 hari 3 malam Selama duel seru antara Roger versus Hirohige berlangsung Bahkan rumornya, Teach sama sekali tidak pernah tidur sepanjang hidupnya Bagaimana seorang Teach bisa melakukan hal semacam itu? Apakah ini salah satu bentuk dari atifikal bodi struktur Yang dibicarakan oleh Marco untuk mendeskripsikan keanehan tubuh Teach Pada Manga One Piece chapter 577? Salah satu nakama kita yang bernama Duinovian Berpendapat kalau alasan Teach tidak pernah tidur sepanjang hidupnya Adalah karena sebenarnya Teach memiliki lebih dari satu kepribadian Ketika satu kepribadian tertidur, kepribadian lainnya akan mengambil alih tubuh Teach Sehingga dari luar tampak Teach tidak pernah tidur Kami sependapat dengan ide ini Oleh karenanya seharian ini kami mencoba flashback membaca chapter-chapter terdahulu Yang terdapat kemunculan Marshall the Teach Dan kami menemukan banyak chapter yang mendukung gagasan Kalau Teach memiliki lebih dari satu kepribadian Pada saat singgah di Mocktown Tepatnya pada Manga One Piece chapter 223 Untuk pertama kalinya Luffy bertemu dengan Teach Keduanya terlibat cekcok yang unik di dalam sebuah bar Dimana apa yang dikatakan oleh Teach Selalu berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh Luffy Teach kemudian pergi keluar dari bar Setelah kue American Pie pesanannya selesai dibungkus Dimana ketika sampai di pintu bar Dia berpapasan dengan Bellamy Dua chapter setelahnya yaitu pada Manga One Piece chapter 225 Setelah dikoploki oleh Bellamy tanpa melakukan perlawanan Luffy dan Zoro diseret keluar dari bar oleh Nami Untuk dibawa kembali ke kapal Di depan bar mereka kembali bertemu dengan Teach Yang berceramah panjang lebar tentang impian seorang pria yang tidak akan pernah mati Nah setelah membaca chapter ini Kami akhirnya menyadari bahwa belasan tahun yang lalu Eichiro Oda ternyata sudah memberikan klu tentang kepribadian gandanya Teach Di chapter 225 ini Saat akan berpisah dengan Teach Nami sempat kepikiran untuk bertanya tentang alamat pulau langit kepadanya Namun ketika Nami menyebut Teach dengan kata ganti untuk orang ketiga tunggal Dia Luffy dan Zoro segera mengklarifikasinya dengan kata ganti untuk orang ketiga jamak mereka Dari secuplik adegan ini ada dua kesimpulan penting yang bisa kita ambil Pertama Sejak pertama kali bertemu Luffy dan Zoro sudah menyadari kalau Teach bukanlah satu orang Melainkan lebih dari satu orang dalam satu tubuh Kedua Kenbun Shokuhaki, Luffy dan Zoro sudah aktif sejak chapter ini Karena nyaris mustahil Luffy dan Zoro tahu kalau Teach memiliki lebih dari satu kepribadian Tanpa kemampuan Kenbun Shokuhaki Dan kesimpulan yang kedua ini diperkuat dengan perkataan Teach kepada Luffy saat bertemu di Impel Dawn Pada Manga One Piece chapter 544 Dimana Teach yang sebelumnya belum pernah bertarung lawan Luffy Bisa-bisanya bilang kalau kemampuan Hakinya Luffy sudah lumayan meningkat Jadi kami rasa yang Teach maksud Haki disini bukanlah Busuh Haki Melainkan Kenbun Shokuhaki Yang pernah diperagakan oleh Luffy saat pertama kali bertemu dengan Teach di Mokton Yang membuat Luffy dan Zoro sadar kalau Teach memiliki banyak kepribadian Nah kembali ke Manga One Piece chapter 225 Di chapter ini kami menemukan setidaknya ada dua Teach yang berbeda Pertama, Teach yang giginya bolong 4 Dan yang kedua, Teach yang giginya bolong 3 Sampai beberapa saat yang lalu kami masih berpikir kalau hal ini mungkin hanyalah kesalahan teknis Ketidaktelitian dalam menggambar Karena beberapa kali staff Eichiro Oda juga pernah melakukan kesalahan dalam menggambar Seperti yang terjadi pada luka di mata Roronoa Zoro Yang pindah dari mata kiri ke mata kanan pada Manga One Piece chapter 598 Atau luka codet di dada Zoro Yang berubah jadi luka bakarnya Luffy pada Manga One Piece chapter 698 Tapi setelahnya, kesalahan menggambar tersebut tidak pernah terjadi lagi Hal yang berbeda justru terjadi kepada Teach Kesalahan menggambar jumlah giginya yang ompong terjadi berkali-kali Dan bahkan beberapa kesalahannya terjadi di chapter yang sama Bagaimana sebuah ketidaktelitian yang terjadi di chapter 225 ini Bisa terulang lagi di Manga One Piece chapter 576 Dan tidak ada konfirmasi resmi tentang kesalahan-kesalahan menggambar tersebut Namun setelah Manga One Piece chapter 966 rilis Meski masih dalam versi ilegal Kami pun jadi berpikir bagaimana jika semua itu memang sengaja dilakukan oleh Eiichiro Oda Dan tahukah kalian? Jika selain Teach yang giginya bolong 3 dan 4 Masih ada satu lagi Teach yang giginya tidak bolong sama sekali Yaitu Teach yang muncul pada Manga One Piece chapter 581 dan 878 Dengan demikian secara keseluruhan sudah ada 3 Teach yang berbeda Yang ditandai dengan pola gigi ompongnya yang berbeda-beda Dan karena tandanya adalah jumlah gigi ompong yang berbeda-beda Dan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pergerakan yang aneh Maka kecil kemungkinan kalau 3 kepribadian yang dimiliki oleh Teach Adalah hasil dari penggabungan diri seperti yang terjadi pada Kelly Fang dan Bobby Fang Dua bersaudara ini bisa menyatukan diri menggunakan kemampuan buah iblis jaket-jaket Nomi Kelly Fang yang berbadan kecil dan memiliki fisik yang lebih lemah Memposisikan dirinya sebagai jaket yang bisa dipakai oleh saudaranya Bobby Fang Yang memiliki fisik besar dan kuat tetapi hatinya lembek Setelah menyatukan diri, jadilah Kelly Fang yang berbadan besar dan kuat dan berhati sadis Ada kemungkinan jika Fang sebersaudara ini berhasil memenangkan turnamen gladiator di Dressrosa Dan mendapatkan hadiah merah-merah Nomi Tubuh Joe Grace, Kelly, dan Bobby Fang akan menjadi seperti Teach Terlihat seperti satu orang yang memiliki dua kekuatan buah iblis yang berbeda Jaket-jaket Nomi dan Merah-merah Nomi Namun ini jelas berbeda dengan Teach Teach sudah memiliki fisik yang aneh sejak kecil Dan dia tidak perlu melakukan pergerakan apapun untuk mengubah gigi ompongnya dari tiga menjadi empat Atau menjadi utuh semuanya Dengan kata lain, konsep tiga tubuh menjadi satu Teach berbeda dengan Kelly dan Bobby Fang Dan pasti jelas tidak sama juga dengan Baskerville Karena Teach selalu terlihat mengenakan pakaian dengan dada terbuka Sehingga mustahil kalau konsep menyatukan dirinya seperti Baskerville Satu-satunya kasus yang mungkin bisa menjelaskan konsep tiga kepribadian yang dimiliki oleh Teach adalah kasus kepribadian gandanya Cavendish Ketika Cavendish tertidur, alter egonya yang bernama Hakuba akan mengambil alih tubuh Cavendish dan menggunakannya untuk mengamuk melakukan klitih di jalanan Cavendish dan Hakuba hidup dalam satu tubuh yang sama dan bergantian menggunakannya ketika salah satu dari mereka tertidur Dengan demikian, konsep kepribadian ganda bukanlah sesuatu yang aneh dalam dunia One Piece Oleh karenanya, cukup masuk akal jika ternyata Teach juga memiliki kepribadian ganda seperti Cavendish Hanya saja, bedanya ketiga kepribadian Teach saling mengenal satu sama lain dan saling berkolaborasi untuk melakukan aksi sesuai dengan visi-misi yang telah mereka sepakati bersama Oleh karenanya, tidak ada yang sadar jika sebenarnya Teach memiliki tiga kepribadian yang berbeda Karena tidak ada perubahan sifat yang mencolok yang terjadi pada Teach ketika satu kepribadian mengambil alih kendali tubuhnya Inilah yang kemudian menjelaskan kenapa Jolly Roger Bajak Laut Kurohige bergambar tiga tengkorak Yang kemungkinan besar merepresentasikan tiga kepribadian yang dimiliki oleh kapten mereka, Marshall the Teach Ini pula lah yang kemudian menjelaskan kenapa Teach bisa menguasai dua buah iblis yang berbeda Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi Jika tubuh Teach kita ibaratkan sebagai sebuah hard disk yang memiliki tiga partisi Dimana masing-masing partisi bisa diinstal buah iblis yang berbeda Maka untuk saat ini masih tersedia satu partisi kosong di dalam hard disknya yang bisa diinstal satu kekuatan buah iblis lagi Namun kemungkinan ini juga memunculkan satu pertanyaan baru Jika memang sejak awal Teach sudah memiliki tiga kepribadian yang bisa diinstal kekuatan buah iblis yang berbeda-beda Kenapa Teach harus menunggu sampai puluhan tahun untuk memakan buah iblis pertamanya Yami Yami Nomi Bukankah seharusnya sambil menunggu kemunculan Yami Yami Nomi Teach bisa memakan kekuatan DF apapun untuk memperkuat kemampuan bela dirinya Toh dia masih punya dua jiwa lagi yang bisa diinstal kekuatan devil fruit Kemungkinan besar alasannya adalah Untuk bisa mengambil dan menyerap kekuatan buah iblis dari tubuh seseorang Teach butuh kemampuan buah iblis Yami Yami Nomi Dan sejak awal Teach sudah memiliki gambaran tentang dua buah iblis lain Yang akan dia makan nanti setelah Yami Yami Nomi Oleh karenanya Teach tidak memakan buah iblis apapun Sebelum Yami Yami Nomi dan selain tiga buah iblis yang sudah dia rencanakan sejak awal Lalu jika Teach memang benar memiliki tiga kepribadian yang berbeda di dalam tubuhnya Apakah ini faktor keturunan ataukah Teach mengidap kelainan genetik? Nakama kita yang lain yang bernama Arif Permana Febrian Punya jawaban yang terdengar sangat masuk akal Pada manga One Piece chapter 134 saat di Drum Kingdom Luffy mengatakan satu kalimat aneh yang terdengar Luffy banget Entah mendapatkan info dari mana Luffy bilang Dia pernah dengar kabar kalau orang-orang yang tinggal di daerah bersalju Tidak pernah tidur sepanjang hidupnya Karena jika mereka tidur, mereka akan mati Dan di chapter 966 ini Akhirnya muncul juga seseorang yang konon katanya tidak pernah tidur sepanjang hidupnya Jadi apakah Teach berasal dari daerah bersalju seperti yang Luffy katakan? Yang itu artinya kecenderungan untuk tidak pernah tidur Dan kepribadian ganda yang dimiliki oleh Teach adalah karena faktor keturunan Sehingga atipikal bodi struktur Teach seperti yang dikatakan oleh Marco Adalah murni karena garis keturunan klannya Bukan karena kecacatan genetik Dan saat ini, Teach adalah anggota terakhir dari klannya yang masih tersisa Sementara anggota klannya yang lain sudah tewas karena mereka semua ingin merasakan bagaimana enaknya tidur dan indahnya bermimpi Sehingga gambar malam dan bulan sabit yang digambarkan oleh Eiichiro Oda Pada foto masa kecil Teach adalah penggambaran bentuk kecemburuan Teach terhadap dunia Karena Teach tidak bisa merasakan enaknya tidur dan indahnya bermimpi di malam hari So, Piye menurut Mucah Terima kasih sudah mampir ke channel kami Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya And, maturnuun! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!